Bisa di follow Instagramku Halo guys semuanya, balik lagi ke channel aku di channel Jonika Juanda Di video kali ini aku bakal ngebahas tips and trick Tapi aku gak bakal sendirian disini Aku bakal ditemenin dua temen foodie Instagram di Taiwan Mereka adalah... Yeay! Jadi kita sambut mereka berdua Kita seru pengenalan dulu ya Mulai dari ini dulu Halo, nama saya Haru Oh ya, ini juga ada Haru Lalu kamu sendiri Nama gue Shelly Maminya Shelly di sini kuliah dimana? Kuliah di itu kita Nah terus satu lagi foodie Instagram kita juga yang hits Halo, nama aku Amel Kita di follow Instagramku Kenapa aku bisa kenal mereka? Karena mereka adalah foodie hits Instagram di Taiwan Jadi mereka adalah Amel dan Shelly Aku kenal disini karena mereka... Oh ya, Shelly Kalian guys kalau bisa baca di bawah ini, kalian bacanya apa? Aku sebenarnya Shelly ya Oh Shelly Nah, jadi aku kenal mereka ini Karena mereka hobi foto makanan disini Dan mereka itu senior-senior aku di Taiwan Senior photographer So cool Jadi kita bakal membahas How to take a good food photo Kita barusan bikin ini So pretty, right? Udah kita ambil Kita bukan bilang kita yang paling pro sedunia Enggak, tapi ini menurut kita aja Kita bakal bagi share ke kalian semua Kita langsung mulai aja kali, tahap foto menurut kita Number one Number one Baik, baik, baik Kalian harus cari tempat yang punya lighting terang Jadi pencahayaannya itu cukup Dan kita lebih prefer natural lighting ya? Iya, itu penting Itu penting banget? Itu paling penting Nah, jadi kalian harus bisa cari tempat yang deket jendela Atau misalnya kalau misalnya kalian main ke cafe Cari yang lightingnya paling terang Eternal Light itu pentingnya kalau misalnya kita pakai sinar alami Jadi warnanya itu lebih keluar semua dan lebih alami Bukan karena pantulan cahaya dari warna kuning atau warna Warna putih Iya Jadi kalau misalnya pakai lampu Itu bakal ada shadownya Beberapa kalau foto studio yang proper Lampunya banyak itu mungkin beda cerita ya? Kalau memang untuk foto produk Ada yang memang mereka butuhnya justru studio Tapi kalau kita foto makanan cafe Natural lighting Yang kedua, apa Syl? Yang kedua, background Background paling penting sih Jadi kalau misalnya kalian pergi ke cafe-cafe Atau mungkin mau foto-foto Mungkin mau foto-foto Mungkin mau foto-foto di kamar sendiri Palingnya cari background yang gampang dicari Kayak misalnya kertas putih Kertas putih, karton yang murah Yang ada yang di toko-toko stationary Terus kadang di cafe bisa ada meja-meja yang lucu-lucu, bermotif Kayak gitu tuh juga jadi kayak nyalanya plus buat foto kalian Kita biasanya sebelum ke cafe Kita bakal search dulu di Instagram Atau di Google Itu cafe bentuknya kayak apa sih? Atau misalnya ada orang yang pernah foto-foto disitu Meja-mejanya kayak apa? Gue biasa paling penting natural light sih Gue cari dulu fotonya orang lain Ada ga sebelahnya jendela? Iya, iya, iya Kalau ada, gue baru pergi Yang ketiga Apa mana yang ketiga, Mel? Prosesnya yang jadi fokusnya itu Kalian harus tahu apa produk utama yang mau kalian foto Jadi yang sisanya itu cuma properti Yang jangan sampai menutupi produk utamanya gitu kan Jangan lupa cek fokusnya juga Iya, itu paling penting banget Jadi kalau misalnya walaupun hape Pake hape doang atau misalnya pake kamera Kalian harus cek fokusnya Jangan sampai miss kayak Udah foto banyak-banyak bagus-bagus Udah dimakan, makanannya udah hancur Ternyata ga fokus Terus juga kalau misalnya ke cafe Kita bisa yang dibuat foto menu-nya paling bagus apa? Platingnya bagus gitu ya, minimal ya Betul Ini bukan cuma foto makanan yang bagus aja Bisa aja kita cuma foto kayak ramen atau apa Tapi mereka juga ada penataan bagus Jadi ga harus selalu makanan yang mahal ya kan? Iya Jadi itu semua tergantung dari Gimana cara penataannya Dan apa yang mau utama yang kita fotoin Betul? Nah, yang keempat Angle waktu kalian mau foto Jadi angle foto ini menurut aku penting sih Jadi kayak misalnya ada kotoran gitu Kita pasti bisa edit Tapi kalo angle itu ga bisa di edit lagi Iya Bener-bener ga bisa di edit Jadi menurutku semua angle harus di eksplor Dimana jadi yang paling bagus Dari atas kah? Dari pinggir kah? Atau misalnya makanannya aku potong sedikit lebih bagus Atau misalnya makanannya full lebih bagus Penataannya Dan tergantung fit lu juga sih Iya, tergantung selera Kalo angle udah tergantung selera ya kan? Ada yang doang flat lay kan? Tapi gandung juga Karena lama-lama udah keseringan flat lay Bosen Makanya dia mulai eksplor lagi Oh foto dari samping Foto dari 45 derajat Atau kayak gitu tuh Boleh dicoba Dan menurutku ga ada yang ga bisa lah Bisa lah kalo belajar ya kan? Praktis make perfect Jangan kecewa kayak ko David yang udah foto membo Yang udah... Baru lagi ya Dipolo, dipolo, dipolo Dan ga ada Jangan lupa Nah, terus yang ke 5 Yang ke 5 property itu penting banget sih Soalnya itu yang bikin fotonya keliatan lebih... Hidup Lebih hidup Jadi kayaknya di rumah kita itu banyak banget Barang-barang yang ga penting Tapi itu penting gitu Kecil-kecilan bunga-bungaan lah Iya Terus maksudnya kayak Sebenernya kayak telur Even kayak tadi kita foto ada telurnya ya Iya Orang biasa aja Tapi itu bikin fotonya lebih... Hidup Dibandingin cuma polos doang Kadang property itu bisa tangan dari temen ya kan? Iya Itu juga penting Itu paling penting Iya kan? Jadi menurut aku Kalo misalnya kita foto sama temen-temen itu lebih seru Karena temen-temen itu bisa jadi property juga gitu kan Terus Yang terakhir Explore sesuka kalian Iya Yang terakhir itu jadi explore sesuka kalian Jadi jangan based on Wah, Instagram dia nih kayak gini nih Aku harus foto sama persis kayak dia Belum tentu ternyata selera kita tuh itu gitu Kayak misalnya flatlay Jujur aja aku gak terlalu suka flatlay gitu kayak Flatlay itu bukan terlalu utama Aku lebih suka kayak lebih fix Makanannya lebih Kelihatan menonjol gitu Dari samping gitu Tapi yang dari atas Kenapa enggak? Kita explore gitu kan Jadi kayak lebih tahu Terus Ya selain foto makanan Sebenernya juga banyak foto orang Foto... Arsitek Arsitek, bener Terus foto tempat Kayak dosen aku yang dia suka foto kegiatan Di kereta, komputer lain Jakarta Kegiatan orang tidur Misalnya kayak gitu Dia suka foto, belar pakai Skrip gitu ya? Ya, semuanya hitam putih Ya, aku mention deh di sini untuk Mas Darfi ya Mas Darfi semoga nonton video ini ya kan Mana tahu ya Menurut aku Instagram itu Profil tempat kita bisa menarok seni kita Hasil karya kita Iya, bener-bener Gitu Yang suka video ini Jangan lupa di klik like Dan tonton subscribe Karena aku bakal tetap update Dan mungkin aku bakal ngajak mereka lagi buat kolet Nah... Udah Paling ini gitu doang sih tips dari kita Sampai jumpa di video selanjutnya Dan... Bye bye! Bye! Thank you!